Halo, welcome to Fit With Mel. Hari ini aku mau ajak kamu untuk latihan Total Body Workout namanya. Sesuai namanya, kita akan melatih semua otot mulai dari lengan, chest, abs, terus glutes, lower body. Semuanya akan kita latih. Manfaatnya buat apa sih? Banyak banget. Bisa buat bakar kalori untuk kamu yang makan terus di rumah. Bisa buat ngebentuk badan jadi lebih proporsional. Bisa melatih kekuatan otot. Dan bagi teman-teman pelari, latihan ini bisa untuk menjaga performance dan bahkan bisa meningkatkan performance jadi lebih baik. Siapin matrasnya, singkat! Oke, kita akan mulai dengan pemanasan sedikit. Tapi buat kamu yang kepingin tahu pemanasan yang ideal tuh seperti apa sih? Kalau sebelum memulai olahraga bisa langsung lihat di videoku, di Fit With Mel. Udah ada, aku sertakan di description. Tapi kita mulai dengan pemanasan kecil dulu aja ya. Untuk video kali ini, aku akan temenin kamu untuk melakukan warming up dengan melakukan angkling. Lari-lari kecil di tempat. Oke. Angkat kakinya, high knee sedikit. Oke, kita sama-sama jumping jack. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sembilan, sepuluh. Putar badan ya. Oke. Oke. Kalau udah mulai kerasa panas, udah mulai keringetan, tadanya kita udah siap masuk ke gerakan inti. Oke, gerakan yang pertama, kita akan sama-sama melakukan yang namanya squat. Squat seperti biasa, harus aku kasih tahu dulu bahwa jangan sampai bagian lutut kamu melebihi jari-jari kaki. Sekali lagi. Gak boleh begini, ya. Gak boleh begini. Tapi harus buang bokongnya ke belakang kayak kita mau duduk tapi gak jadi. Up. Oke, ke bawah. Up. Cuma kita variasikan, teman-teman, dengan kita lakukan squat wall, senamanya. Terus diangkat ke atas ketika kita naik. Jadi, ginjit. Oke. Kita coba ya. 15 hitungan aja. Satu. Kembali. Dua. Kembali. Ingat, jangan naik. Tiga. Kembali. Empat. Kembali. Saat di atas boleh tahan dua detik. Lima. Kembali. Enam. Kembali. Tujuh. Kembali. Ingat, jangan bongkok badannya. Tegap. Lapan. Kembali. Sembilan. Jinjit ya. Kembali. Sepuluh. Kembali. Sebelas. Kembali. Dua belas. Kembali. Atur nafas. Tia belas. Kembali. Empat belas. Kembali. Lima belas. Kembali. Oke. Kita akan istirahat 15 second atau 20 second. Kita lanjut lagi habis ini ya. Oke. Setelah squat. Sekarang kita akan lakukan gerakan yang biasa dilakukan juga oleh pelari yaitu lunges. Sekarang kita akan mulai dengan kaki kanan di depan dulu. Kaki kiri di belakang. Tidak usah kejauhan. Tapi. Segini cukup. Dan ingat ya. Jangan sampai badannya maju mundur ke belakang. Yang kita lakukan adalah gerakan naik turun. Ya. Oke. Dan rasakan. Bokong yang kiri. Karena yang bagian belakang aku adalah yang kiri sekarang. Di squeeze atau dikencangkan ya. Oke. Kita mulai. Tangannya seperti swing saat lagi berlari. Satu. Turun. Dua. Buang nafas saat di atas. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Kontrol gerakannya. Balancenya. Lapan. Ingat butut jangan ngelebihin jari-jari kaki. Sembilan. Sepuluh. Satu. Dua. Badan tetap lurus. Nggak begini. Nggak begini. Tiga. Nggak maju. Nggak mundur. Empat. Lima. All right. Sekarang sebelahnya. Kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Turunnya pelan. Empat. Lima. Atur nafasnya. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. All right. Good. Isi rahat. 15 second ya. Oke. Masih gerakan squat. Tapi kalau tadi kita buka kakinya selebar bahu untuk squat. Sekarang bukanya lebih lebar sedikit. Mengarah keluar jari-jarinya. Kita akan lakukan yang namanya sumo squat. Ya. Jadi turun. Naik. Tangannya di samping. Telinga. Crunch. And crunch. Jadi temuin lututnya sama siku nya teman-teman ya. Dan saat ketemu rasain perutnya yang di crunch. Ya. Oke. Kita mulai. 15 hitungan. Satu. Dua. Good. Turun. Tiga. Jaga badan tetap lurus. Empat. Crunch. Cool. Lima. Kerasa otot perutnya. Enam. Temuin siku sama lututnya. Tujuh. Tujuh. Lapan. Sembilan. Atur nafasnya. Sepuluh. Five more. Come on. Satu. Dua. Tiga. Engage core nya. Atur nafas. Empat. One more. Last one. Fifteen. Good. Jadi. Wuh. Udah keringetan. Kita lakukan ini. 15 hitungan. Dan istirahat. 15 second lagi. Pasti banyak yang udah mulai keringetan. Sekarang next exercise adalah mountain climber. Tapi sedikit variasi dari mountain climber. Posisinya sama. Lalu temukan lutut kanan kita ke bagian siku kanan. Terus ke siku kiri. Cross. Lalu lutut kiri ke siku kiri. Lalu ke siku kanan. Oke. Kita mulai. Satu. Dua. Atur nafas. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Habiskan. Lima. Last one. Good job. Istirahat 15 second. Boleh sambil minum dulu ya. Sekarang kita akan melatih yang namanya triceps. Atau otot lengan kita. Jadi kalau dada-dada gak ada yang ikut goyang-goyang. Jadi kenceng ya. Jadi toned armsnya. Namanya adalah triceps dips. Caranya gampang. Bisa dikursi di meja. Tapi sekarang kita pakai matras. Boleh. Diangkat hipnya. Terus kakinya seperti ini. Bertumpu pada heel. Kita akan turunkan badan kita pelan-pelan. Satu. Dua. Tiga. Ikutin ya. Empat. Buang nafas di atas. Lima. Enam. Kunci perutnya. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Turunnya pelan aja. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Lapan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Udah mulai kerasa pedas. Dua satu. Dua dua. Dua tiga. Dua empat. Dua lima. Dua enam. Dua tujuh. Dua lapan. Dua sembilan. Tiga belas. Good job. Yes. Fifteen seconds. Kita akan istirahat dulu ya. Oke. Next adalah back extension. Untuk melatih backnya kita. Oke. Aku posisinya di sini aja. Tangan. Menghadap ke atas. Bagian telapaknya. Mukanya turun. Hidungnya menyentuh matras. Lalu naik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Buang nafas di atas. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Lapan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Good job. Lima belas. Sekarang istirahat. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Oke. Next exercise adalah opposite knee. Toe touches namanya. Gerakan seperti ini. Sama seperti triceps dips. Posisinya. Kita angkat hipnya. Lalu angkat. Nihnya. Angkat nihnya. Atau lututnya. Lalu angkat ke atas. Nah. Coba untuk meraih jari-jari kaki. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Satu. Dua. Atur nafasnya. Tiga. Engage core-nya. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. All right. Nice. Oke. Sekarang kita akan sama-sama push up. Buat kamu yang bisa push up normal. Boleh silahkan. Tapi buat kamu yang gak kuat untuk push up normal. Boleh dibantu pakai knee. Atau pakai lututnya ya. Nah. Push up kali ini. Kenapa aku akan memilih pakai knee? Karena kita akan lakukan slow push up. Jadi bukan push up yang dibuka tangannya terus cepet-cepetan gitu. Bukan. Kita akan lakukan slow. Dan saat mengangkatnya boleh lebih cepat sedikit. Oke. Contohnya seperti ini. Boleh pakai ini. Tangannya agak rapat ya. Jangan buka seperti ini tapi rapat. Kita akan sama-sama turun. Hitungannya dari aku ya. Satu. Dua. Tiga. Slow. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Turun. Sampai hidungnya nyentuh matras. Up. Balik lagi. One. Two. Three. Four. Five. Tahan. 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 Turun. Up. Cepet saat naiknya ya. Lagi. Turun. 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 Pelan. Pelan. Tahan. Hold. 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 Turun. Up. Dua lagi. Turun. Dirasakan. Turun. Turun. Jangan dibuka sikunya. Turun. Tahan. Tahan. Hold. Hold. Turun. Hidung kena matras. Up. Satu lagi. Come on. Turun. Pelan. 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 Tutup sikunya. Pelan. Pelan. Hold. One. Two. Three. Turun. Oke. Good job everyone. Oke. Itu tadi total body workout. Aku udah lumayan keringetan nih. Jadi melatih hampir seluruh otot yang ada di tubuh kita ya. Kalau misalnya kamu merasa latihan yang aku kasih tadi masih kurang intensitasnya. Boleh tambahin repetisinya atau jumlah kalinya. Boleh ditambahin roundnya. Kalau tadi kan cuma satu round tuh. Kamu boleh lakuin dua round. Bahkan sampai tiga round. Nah waktu istirahatnya boleh diperpendek. Kurang dari 15 second. Boleh juga lebih dari 15 second. Tergantung kemampuan kamu. Dan jangan dipaksakan ya. Kalau memang kamu gak biasa latihan yang seperti ini. Pelan-pelan dulu. Nanti lama-lama pasti bisa menyesuaikan. Kalau kamu suka banget sama videoku yang ini. Tolong di like. Terus di share ke teman-teman yang lain juga. Terus jangan lupa di subscribe. Kalau sayang sama aku ya. Terima kasih udah nonton. Meanwhile. Stay fit. Stay healthy. And stay in love with Fit with Mel. Bye.